halo assalamualaikum teman-teman ketemu lagi di dapur desi nah teman-teman di video kali ini aku membuat kue putu belanda rasanya enak banget ini tuh tanpa pengembang tapi bisa sebagus ini hasilnya ini tuh rasanya bener-bener enak banget rasa jadi perpaduan dari vanila dan juga coklat nah dari si coklatnya itu bener-bener nyoklat banget dan manisnya bener-bener mantep yuk yang penasaran langsung tonton videonya oke yang pertama langsung aja aku mau masukkan tepung maizena ke dalam panci lalu coklat bubuk, gula pasir ini aku aduk sampai rata dulu kalau udah tercampur rata aku mau tambahkan susu cair lalu aduk kembali kalau udah tercampur rata lanjut aku mau tambahkan coklat batang yang udah aku cincang kayak gini lalu aku aduk rata dan setelah tercampur rata lanjut aku mau masak di kompor ini udah aku nyalain ya apinya ini masaknya tuh aku sambil diaduk-aduk aja kayak gini aku mau masak sampai mendidih dan juga kental nah teman-teman ini hasilnya udah kental kayak gini dan ini tuh menurut aku udah pas banget berhubung ini udah mateng jadi aku mau langsung aja angkat lalu aku mau simpan di plastik segitiga oke langkah selanjutnya disini aku udah ada margarin atau boleh juga pakai mentega tambahkan juga gula pasir atau gula halus ini mau aku mixer sampai tercampur rata dan juga agak pucat warnanya setelah mengembang dan pucat kayak gini aku mau tambahkan telur disini aku gunakan tiga butir telur tapi aku menggunakannya satu-satu dulu aku masukin lalu aku mixer lalu aku masukin lagi telurnya nah ini dia telur yang ketiga aku mau masukin dan aku mau tambahkan 1.4 sendok teh perasa vanila ini aku mixer sampai tercampur rata setelah tercampur rata aku mau langsung aja masukin tepung terigu ini tepungnya sebelumnya udah aku ayak ya jadi udah tidak ada yang bergerendil oke lanjut disini aku mau mixer kembali sampai tercampur rata aja dengan menggunakan kecepatan sedang aja tidak usah terlalu tinggi asal tercampur rata aja nah ini setelah selesai aku mixer aku aduk kembali menggunakan spatula ini aku balik-balik aja kayak gini setelah ini aku mau sisihkan lalu aku mau simpan di plastik segitiga oke lanjut aku disini udah siapkan loyang dan ada juga kertas cupcake kalau aku mau masukkan adonan pertama adonan yang putih lanjut aku mau masukkan adonan yang kedua yaitu adonan coklat ini aku masukin ke tengah-tengahnya nah ini udah selesai langsung aja aku sekarang mau oven disini aku udah siapkan ovennya ovennya udah aku panasin aku menggunakan suhu 170 derajat celcius api atas bawah aku mau panggang sampai matang nah kalau udah matang sekarang aku mau keluarkan dari oven dan aku dinginkan terlebih dahulu oke teman-teman ini dia kue putu Belandanya sudah jadi untuk teman-teman yang sudah nonton jangan lupa kasih like, komen, dan juga di share videonya sampai ketemu di video aku selanjutnya selamat menikmati